Selamat datang kembali di My Chris Channel Disini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhua yang berjudul Ancestor of the God Dan apabila ada teman-teman semua berkeinginan mentraktir linknya ada di deskripsi Jadi tak perlu berlama-lama lagi kita masuk ke alur ceritanya Setelah mengetahui ada yang tidak beres kini sumu bergegas pergi mencari asal dimana masalah itu berasal Seraya mengejar biang kerok sumu berkata ke lausong untuk melindungi yaya dan jangan keluar Lalu pada saat keluar sumu dikejutkan dengan sudah banyak ular yang menunggu untuk menyerang sumu Tapi sumu dapat menghindari semua ular itu Setelah itu sumu pun dikejutkan oleh seseorang yang berdiri berada di atas tembok Ternyata orang itu adalah biang kerok yang mengancam sumu pada saat membuat sub spiritual Dan orang itu bernama Yu Manjiang Lalu dengan tatapan meremehkan sumu berkata Apakah kau seorang pemenggal kepala? Apa kau mau makan aku? Dengan tersenyum bengis Manjiang menanggapi Kau benar-benar tahu apa itu pemenggal Lalu kenapa kau tidak mendaptarkan ke papiliun sen? Lalu sumu menjawab Karena aku ingin memakanmu juga tetapi sumu bergumam Jika kau tidak kalah maka aku tidak dapat memberitahumu Bahwa aku baru saja mengetahuinya Dengan mengeluarkan aura biru di mata kirinya Manjiang bertanya Siapa yang memberimu keberanian memberitahukan Aku bahwa kau baru saja mengenal guru spiritual Karena kau sekarang adalah tonik untuk meningkatkan kekuatan jiwaku Lalu dengan rasa khawatir sumu bergumam Tidak heran Dia berani membobol keluarga Su dan membunuh orang di kota Chang'an Ternyata orang ini berada di ranah puncak Lingyuan Dan dengan kekuatan itu dia bisa membunuhku dengan satu jari Bahkan tanpa menggunakan alat Dan tak lama kemudian Manjiang langsung melancarkan serangannya dengan sangat cepat Tetapi sungguh beruntung sumu dapat menghindarinya Setelah itu sumu pun melihat serangan itu dan ia berkata Jika aku tidak sepenuhnya waspada aku akan mati sekarang Lalu sumu pun menyadari bahwa Manjiang sudah menyiapkan arai kedap suara Karena dari ledakan serangan Manjiang sampai sekarang belum ada yang datang membantu dirinya Dan tak lama kemudian Manjiang pun melancarkan kembali serangannya Seraya berkata Apakah itu kekuatan supranatural? Tampaknya kau adalah kekuatan supranatural Fisik yang dibangkitkan dari Dewa Yin Tetapi untuk serangan yang kedua Kini sumu tidak dapat menghindarinya Dan kini sumu terpental ke sebuah dinding Atas dampak serangan dari Manjiang Terlihat dinding itu rusak Setelah itu sumu bergumam Sial Itu sangat dekat Jika bukan karena tubuhku ini cukup kuat Aku pasti saja akan remuk Sementara itu Jiling yang berada di lautan kesadaran Kini ia merespon dengan kesalnya Kekuatan Majis baru saja ditingkatkan dengan Ampli Tudo Dan juga kekuatan guru spiritual itu Pertama tergantung pada kekuatan jiwa Kedua adalah peta Dewa Dan ketiga Ampli Tudo Lalu yang keempat Horcruc Maka sekarang kau tidak memiliki peluang untuk menang Setelah itu Jiling pun berteriak Untuk menghapus sekangannya Dan membiarkan ia mengontrol jiwa sumu Agar Jiling yang menghadapinya Tetapi Sin pun beralih kembali ke pertempuran Terlihat Manjiang pun melancarkan kembali serangannya Dan ia pun berkata Yang betul kau tidak akan mati Tapi bagaimana kau akan bersembunyi sekarang Setelah itu terciptalah sebuah ledakan yang cukup besar Lalu Manjiang bergumam Setelah melihat serangannya Yang sangat kuat Ah aku terlalu berlebihan Dan jika kepala anak itu patah Aku tidak bisa menyedot kekuatan spiritualnya Tetapi tak lama kemudian Manjiang dikejutkan Oleh sesosok jiwa binatang yang menyerupai singa Lalu Manjiang bergumam Sambil tak percaya Apa jiwa binatang Selain itu jiwa binatang itu diranah lingiwan Dan itu dibuat oleh orang diranah lingrau Dan jiwa iblis di alam cahaya Tetapi Manjiang langsung tertawa bangga Seraya berkata Kau benar-benar memiliki banyak hal bagus Sepertinya ada baiknya bagiku untuk membunuhmu disini Sebari menuju ke Manjiang Sungmu menanggapi Kau pikir aku akan memberikanmu begitu saja Dengan percaya diri Manjiang menanggapi Kau hanya mengandalkan jiwa binatang Itu tidak cukup bocah Tak lama kemudian Sungmu pun memerintahkan jiwa binatang itu Menyerang Manjiang Akan tetapi dengan cepatnya Manjiang menjerat jiwa binatang itu Dengan menggunakan sebuah jaring Setelah itu jiwa binatang itu dilahap oleh ular Manjiang Dan tak beberapa lama kemudian Sungmu pun sangat terkejut Dan ia bergumam Apakah ini teknik dari seorang master Sungguh sangat aneh Dan juga jaring itu bisa menutupi bayangan Dan membuat orang berhenti bergerak Setelah itu bukannya Sungmu ketakutan Tetapi tanpa diduga Sungmu dengan tertawa ia berkata Hahaha ini sangat bagus Jadi aku sangat senang Sementara itu dengan terkejut Manjiang bergumam Apa yang dilakukan bocah itu Apakah bocah itu punya teknik yang lainnya Dan tak lama kemudian Sungmu pun berkata Lihatlah ini sialan Aku akan menunjukkan kekuatan rahasiaku Dengan terheran-heran Manjiang menangkapi Apakah kau pernah berhubungan dengan Dewa lainnya Tanpa memperdulikan omongan Manjiang Sungmu berkata Apa yang kau katakan Perlahan aku akan membunuhmu Dengan jiwa binatang ini Setelah itu Sungmu pun mengeluarkan jiwa binatang lainnya Tetapi tanpa tinggal dia Manjiang pun menjaring kembali Jiwa binatang yang Sungmu keluarkan Setelah itu Manjiang pun menyerang jiwa binatang itu Sebari bergumam Sial aku ceroboh Aku pikir bocah ini lemah Tetapi aku tidak menyangka Bocah ini memiliki metode jiwa binatang Akan tetapi tanpa diduga-duga Serangan jiwa yang dilancarkan Sungmu itu Adalah sebuah pengalihan Untuk Sungmu melarikan diri Dan tak lama kemudian Setelah Manjiang menyadari Sungmu melarikan diri Ia dengan cepatnya mencari Sungmu Seraya berkata Sial aku dibodohi Bisa-bisanya aku tertipu oleh bocah itu Sampai-sampai bocah itu bisa lolos Dan Sin pun beralih di lautan pengetahuan Sungmu Ternyata Sungmu melarikan diri Ke lautan pengetahuan Kesadarannya Dan tak lama kemudian Jiling menanggapi Kelakuan Sungmu Hei bocah kau benar-benar bajingan Lalu Sungmu menjawab Aku tidak melarikan diri Dari situasi sekarang Tapi apakah kau ingin Aku tinggal dan menunggu kematian Jiling berkata Terus apakah kau mau pergi Mencari kakekmu Dengan tertawa Sungmu menjawab Omong kosong Kakekku mungkin adalah Puncak ranah Hurt Lem Yang bisa dikatakan Puncak dari Puncak dunia Dan siapa yang kau bilang Ingin mencarinya Lalu Jiling berkata Paling-paling dia membantumu Membunuh guru ilahi Dan membiarkanmu Menguras kekuatan jiwanya Dengan percaya diri Sungmu menanggapi Bukankah ini hasilnya Setelah itu Jiling mendapatkan ide Apakah kau tidak ingin Merampok kudang Jadi kau dapat Menggunakan orang itu Untuk mengacaukan disini Lalu dengan acu-tacu Sungmu menanggapi Tapi aku tidak cukup Memiliki kekuatan jiwa sekarang Untuk menggunakan Peta dewa Jiling menanggapi Tenang saja Coba lihat Masnya Itu kabut warna Itulah kekuatan jiwaku Yang telah menguap Jadi selama kau Melepaskan aku Aku dapat Membantumu Mengendalikannya Dan efek dari Peta dewa Yang dipadatkan Kekuatan jiwa Penguasa dewa Itu dapat Lebih mengerikan Dan itu juga Dapat meningkatkan Kecepatan penyerapanmu Lebih dari Sepuluh kali lipat Lalu setelah Mendengar perkataan Jiling Kini Sungmu Mulai tergodah Sutan dari Jiling Dan mulai Mengeluarkan Keraguan dari Wajahnya Sementara itu Setelah melihat Keraguan dari Sungmu Dengan senyumannya Jiling bergumam Akhirnya Terkena umpan Dan tanpa Menyanyiakan Kesempatan Jiling berkata Kembali Jadi jika Kau masuk Secara Terang-terangan Kau tidak akan Mendapatkan Banyak Keuntungan Tetapi Jika kau Menyelinap Masuk dari Kekacauan Dan mengambil Semuanya Kau bisa Meletakkan Kesalahan itu Pada orang lain Lalu Dengan mengerutkan Alisnya Sungmu Menanggapi Tetapi Ada arai Di luar Gudang Dan aku Tidak bisa Masukkan Pas seorang Pengurus Dengan Tertawa Jiling berkata Bisakah Arai rendahan Itu Menghalangi Lelur ini Setelah itu Sin pun Berpindah Di kaki Gunung Yanwu Terlihat Sungmu Kini Sudah keluar Dari lautan Pengetahuannya Dan disini Sungmu Dengan bergegas Pergi Ia berkata Dengan senyum Bahagia Jadi Sekarang Mari kita Pergi ke Gudang Dan bersiaplah Setelah itu Sin pun Beralih Di puncak Gunung Yanwu Terlihat Kakek Dongliu Sedang Bersantai Sebari Menikmati Sirup Marjan Tetapi Ia dikejutkan Dengan Ia merasakan Aura kekuatan Dari orang Pemenggal Kepala Yang masuk Ke area Keluarga Su Dan tak lama Kemudian Kakek Dongliu Pun Meluarkan Aura Kekuatannya Setelah itu Bayangan Kakek Dongliu Pun Berubah Menjadi Sangat Menyeramkan Dan Mengeluarkan Enam Tangan Dengan Cakar Cakar Yang Tajam Akan Tetapi Kini Sin pun Berpindah Ke Kediaman Yuan Ji Taman Di Depan Gunung Terlihat Yuan Ji Yang ranahnya Di periode Ling Yuan Sedang Enak Dengan Su Yun Er Seorang Seliri Yuan Ji Yang Berprofesi Penyanyi Di Sebuah Bordil Sementara Yuan Ji Lagi Enak Enak Ternyata Ia Tidak Menyadari Bahwa Sungu Dan Ji Ling Sedang Menonton Live Dirinya Dengan Su Yun Er Tetapi Tak Beberapa Lama Kemudian Di Saat Nonton Live Film Biru Sungu Dikejutkan Dengan Rumput Di Tangannya Berbau Alkohol Setelah Itu Ji Ling Berpendapat Seharusnya Orang Itu Bisa Menemukan Setelah Menyebarkan Sekelompok Ular Tetapi Kenapa Belum Datang Tetapi Tak Lama Kemudian Man Jiang Pun Menemukan Sumu Dan Ia Pun Langsung Menyerang Seraya Berkata Hei Bocah Akhirnya Aku Menemukan Mu Dan Sekarang Matilah Kau Dengan Tenang Akan Tetapi Langsung Mengeluarkan Jiwa Binatang Terakhirnya Yang Kakek Dong Liu Berikan Tetapi Jiwa Binatang Itu Tidak Dapat Menahan Serangan Dari Man Jiang Sehingga Membuat Jiwa Binatang Itu Menerobos Kedalam Rumah Yunji Sehingga Membuat Yuan Jie Yang Sedang Enak Enak Dikejutkan Oleh Kejadian Itu Karena Kegiatan Ngemputnya Diganggu Dengan Kesalnya Yuan Ji Keluar Membawa Tombak Yang Dengan Cepatnya Ia Melarikan Diri Seraya Bergumam Ah Sial Aku Tadi Terburu-buru Menyerang Bocah Itu Dan Aku Lupa Memasang Susunan Kedap Suara Setelah Yuan Ji Mengetahui Man Jiang Kabur Ia Langsung Mengejarnya Seraya Berkata Wey Kau Jangan Kabur Sementara Itu Sumuh Pun Tidak Menyanyi Kesempatan Itu Untuk Masuk Kegudang Logistik Keluarga Su Sesuai Rencana Dari Ji Ling Setelah Mendengar Keributan Yang Dilakukan Yuan Ji Dan Menjiang Orang-orang Penjaga Gudang Semuanya Telah Keluar Untuk Membantu Yuan Ji Dan Tak Lama Kemudian Sumuh Dan Ji Ling Pun Bergegas Pergi Kegudang Logistik Karena Disana Sudah Tidak Ada Penjaga Lagi Setelah Itu Sin Pun Peralih Di Lantai Kedua Perpustakaan Gudang Logistik Terlihat Sumuh Sudah Berada Di Dalam Dan Sedang Memegang Sebuah Tanaman Obat Lalu Ji Ling Menghampiri Seraya Berkata Apakah Kau Tidak Berterima Kasih Kepada Leluhur Ini Karena Membuatmu Bisa Menerobos Kesini Setelah Itu Sin Pun Berpindah Di Lautan Pengetahuan Sumuh Dengan Berteriak Ji Berkata Jadi Cepat Lepaskan Aku Dan Aku Akan Melukiskan Gambaran Dipain Untukmu Sebari Mengancam Ji Ling Sumuh Menanggapi Oke Aku Akan Melepaskan Mu Jadi Cepat Gambar Karena Kita Tidak Punya Banyak Waktu Tapi Jika Kau Berani Menggambar Hal-hal Yang Aneh Aku Akan Membakarmu Dan Tak Lama Kemudian Sumuh Pun Melepaskan Rantai Pengekang Ji Ling Setelah Itu Dengan Senyum Penuh Arti Ji Ling Berkata Dasar Idiot Apa Kau Sudah Melepaskan Luhur Ini Tentu Saja Kita Harus Menggambar Gambaran Dipain Dengan Epek Penyerapan Yang Lebih Baik Tetapi Tanpa Memperdulikan Ocehan Ji Ling Dengan Kesalnya Sumuh Berteriak Cepatlah Lakukan Jangan Banyak Bacot Kalau Tidak Aku Akan Membakarmu Dengan Berkeringat Dingin Dan Ketakutan Ji Ling Pun Melakukan Apa Yang Sumuh Perintahkan Tetapi Dalam Hatinya Ia Bergumam Sial Benar Benar Bocah Ini Tidak Mudah Diperbudak Setelah Berhasil Menggambar Gambaran Dipain Di Tubuh Sumuh Kini Mata Kanan Sumuh Memancarkan Aura Merah Yang Sangat Kuat Lalu Sumuh Berkata Oke Berhasil Jadi Aku Akan Mengucimu Lagi Pak Tua Tetapi Dengan Cepatnya Ji Ling Menanggapi Tunggu Sebentar Aku Akan Membantumu Menerangi Dipen Map Milikmu Agar Lebih Kondusif Untuk Menyerap Efek Obat Dan Juga Lulur Ini Dapat Memanfaatkan Kesempatan Ini Untuk Membantumu Mewariskan Dan Bertransformasi Menjadi Tubuh Roh Kayu Asli Dan Dengan Semangat Sumuh Berkata Jadi Kau Bisa Mendapatkan Ide Seperti Itu Dasar Kau Monster Tua Kau Juga Orang Yang Kemudian Sumuh Pun Mengaktifkan Peta Dewanya Lalu Mata Kirinya Mengeluarkan Aura Kuning Disertai Aura Emas Setelah Itu Setelah Menggabungkan Peta Dewa Dan Gambaran Divine Ini Sumuh Berubah Menjadi Lebih Besar Dari Sebelumnya Dan Juga Kekuatan Jiwa Emas Menjadi Lebih Kuat Sementara Itu Sebari Memperhatikan Perubahan Sumuh Jiling Berkata Ini Adalah Kekuatan Jiwa Setidaknya Kau Bisa Mencapai Puncak Alam Dewa Pertama Setelah Itu Sumuh Pun Langsung Bergegas Memakan Semua Tumbuhan Obat Yang Berada Di Gudang Logistik Tetapi Tanpa Disadari Sumuh Kini Jiling Merencanakan Sesuatu Untuk Menyakiti Sumuh Yang Sedang Sibuk Memakan Tumbuhan Obat Itu Dan Ia Pun Berkata Untuk Mengalihkan Rencananya Bagus Makanlah Obatnya Serta Ramuan Beracun Karena Itu Dapat Membantumu Berkembang Setelah Itu Dengan Senyum Bengisnya Jiling Bergumam Anak Ini Terlalu Santai Jadi Sekarang Adalah Waktunya Bagi Leluhur Ini Untuk Melakukan Tindakan Kecil Dan Tak Lama Kemudian Sin pun Sudah Berakhir Jadi Tunggu Kelanjutannya Hanya Di Channel Mimin Terima Kasih Atas Dukungannya Bye